Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang dinamis di Asia Tenggara, masing-masing dengan sejarah yang kaya dan budaya yang beragam. Membandingkan kedua negara tetangga ini sangat menarik, karena mereka memiliki persamaan, tetapi juga perbedaan yang jelas. Bagaimana mereka bersaing dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, memberikan wawasan yang berharga. Terima kasih sudah menonton video-video saya. Dan saya doakan, mudah-mudahan kalian disihatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan dari ikinya, dilancarkan segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Dan saya juga berharap, mudah-mudahan kalian tidak bosen menonton video-video saya ini. Oke kawan, jadi video kali ini saya mendapatkan lagi sebuah video kiriman dari subscriber saya. Yaitu sebuah video perbandingan ekonomi dan pendidikan Malaysia versus Indonesia tahun 2024. Nah jadi ini sebuah perbandingan terbaru tahun 2024. Apakah ekonomi dan pendidikan di Indonesia bisa menyaingi, bahkan mengalahkan Malaysia? Apakah tidak kawan? Seperti yang kita ketahui, bahwa ekonomi Malaysia di tahun kemarin dan pendidikan Indonesia di tahun kemarin, Malaysia masih unggul jauh antara ekonomi dan pendidikan. Nah sekarang tahun 2024, apakah pendidikan dan ekonomi Indonesia mampu menyaingi dan mengalahkan Malaysia? Apakah tidak? Nah kita bakalan simak videonya bersama-sama kemana. Oke, sebelum menyimak video ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda like dan juga ikuti sosial media saya. Ada Facebook, IG, dan TikTok. Hei kawan, jadi saya mengatakan lagi kepada kalian. Alangkah baiknya kalau mau nonton video itu sampai full, baru kalian berkomentar. Nah gitu loh kan, oke? Sampai full dulu, biar kalian tidak gagal paham. Ketika kalian paham, baru kalian berkomentar. Kita simak videonya bersama-sama. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang dinamis di Asia Tenggara, masing-masing dengan sejarah yang kaya dan budaya yang beragama. Membandingkan kedua negara tetangga ini sangat menarik karena mereka memiliki persamaan, tetapi juga perbedaan yang jelas. Bagaimana mereka bersaing dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, memberikan wawasan yang berharga. Kedua negara memperoleh kemerdekaan di pertengahan abad ke-20. Dan sejak itu telah menafigasi jalur pembangunan yang unik. Esai ini membahas sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan mereka. Memahami perbedaan-perbedaan ini membantu dalam menghargai peran global mereka. Mari kita jelajahi selut-belut Indonesia dan Malaysia, dimulai dengan ekonomi mereka. Kedua negara berusaha untuk maju dan berkembang. Dan maksudnya, di antara us, menurut-nurut-nurut-nurut-nurut-nurut-nurut-nurut-nurut-nurut. Indonesia bangga sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. PDB Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 1.2 triliun. Sumber daya alam negara yang melimpah mendorong ekonominya. Sektor-sektor kunci termasuk manufaktur, pertanian, dan jasa. Di sisi lain, Malaysia memiliki ekonomi yang lebih kecil, tapi lebih beragam. PDB Malaysia pada tahun 2023 sekitar 400 miliar. Negara ini sangat bergantung pada ekspor, terutama elektronik dan minyak sawit. Perkembangan terakhir di kedua negara patut diperhatikan. Indonesia banyak berinvestasi dalam infrastruktur, sementara Malaysia berfokus pada transformasi digital. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pendidikan. Sistem pendidikan. Pendidikan adalah landasan pembangunan nasional. Indonesia telah membuat kemajuan dalam memperluas akses ke pendidikan. Pada tahun 2023, angka melek huruf untuk mereka yang berusia min 11 tahun ke atas adalah 95%. Namun, kualitas dan pelatihan guru tetap menjadi tantangan. Malaysia bangga dengan sistem pendidikannya yang kuat, dengan angka melek huruf min 11%. Negara ini memiliki banyak institusi pendidikan tinggi, yang menarik mahasiswa internasional. Reformasi pendidikan baru-baru ini membentuk kedua negara. Indonesia meluncurkan inisiatif Merdeka Belajar, sementara Malaysia menerapkan blueprint pendidikan 2017-2025. Reformasi ini mencerminkan komitmen mereka untuk memajukan pendidikan. Bagian berikut akan membahas sistem perawatan kesehatan mereka. Perawatan kesehatan sangat penting untuk kesejahteraan nasional. Sistem perawatan kesehatan Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan. Negara ini memiliki program perawatan kesehatan universal, JKN. Namun, akses kelayanan kesehatan yang berkualitas tidak merata. Daerah perkotaan memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan daerah kedesaan. Malaysia memiliki sistem perawatan kesehatan yang lebih maju, menawarkan layanan publik dan swasta. Infrastruktur perawatan kesehatan negara ini sudah mapan. Pengeluaran kesehatan Malaysia pada tahun 2023 adalah 4,1% dari PDIB. Perkembangan perawatan kesehatan baru-baru ini patut diperhatikan. Indonesia sedang meningkatkan infrastruktur perawatan kesehatannya. Sementara Malaysia berfokus pada solusi kesehatan digital. Upaya ini menyoroti langskap perawatan kesehatan mereka yang terus berkembang. Bagian terakhir, anmeringkas poin-poin penting dan implikasinya. Indonesia dan Malaysia berada di jalur pembangunan yang berbeda, namun paralel. Secara ekonomi, Indonesia memiliki ekonomi yang lebih besar dan digerakkan oleh sumber daya. Malaysia menawarkan ekonomi yang terdiversifikasi dan berorientasi ekspor. Di bidang pendidikan, kedua negara sedang melakukan reformasi yang signifikan. Di bidang kesehatan, sistem Malaysia yang maju kontras dengan tantangan Indonesia. Kedua negara berinvestasi dalam peningkatan. Perbedaan di antara mereka menyoroti kekuatan unik dan area pertumbuhan mereka. Memahami perbedaan-perbedaan ini sangat penting bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan internasional. Indonesia dan Malaysia akan terus membentuk masa depan Asia Tenggara. Jalan ke depan penuh dengan peluang dan tantangan bagi kedua negara. Video ini dipertontonkan dengan menggunakan bahasa Melayu Dialek Indonesia. Nah, kawan-kawan, jadi itulah pertumbuhan ekonomi dan pendidikan antara Indonesia dan Malaysia. Gimana? Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan video ini? Dengan pendapat yang ada di video ini atau tidak? Ya, kalian tidak setuju? Tolong tulis di kolom komentar. Dengan bijak. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, angka baiknya, tekan tombol like-nya dan share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media kalian. Dan buat kalian yang punya video dan ingin direksi, kirim saja videonya ke sosial media saya. Oke, kawan, mohon maaf atas kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi, subscribe channel ini biar kalian bagian dan nyalakan tanda loncengnya. Biar kalian selalu bagian. Oke, bye-bye.